di video kali ini kita bakalan bahas soal cara meng-counter hero-hero meta yang sekarang sedang di atas angin tanpa berlama-lama langsung aja pertama kita mulai dengan roll tank pada roll tank sekarang high loss ini jadi salah satu tank meta yang sering dipik hal ini berkat kemampuan HPnya yang besar dan juga tebel banget serta efek heal yang bikin halus cukup jadi tank yang sangat terbahaya dengan bar HP dan healing yang tinggi halus bahkan bisa membunuh kalian meskipun berada dalam turret hal lain yang juga mengganggu dari high loss adalah efek slow dari skill 2 nya mungkin mungkin ini kelihatan sepele tapi kalian akan menerima empat sampai lima kali hit dari skill 2 high loss ini dan tentunya hal ini cukup mengganggu efek slow dari high loss ini sangat signifikan dan mempermudah high loss untuk mengganggu hero-hero yang enggak punya skill kawur yang cukup terutama marksman dan magi Nah kalau kalian enggak punya skill des maka biasanya 90% kalian bakalan mati apalagi kalau dikombinasikan dengan item seperti Thunder belt Dominion Ice dan Ice Queen one maka efek slow yang dihasilkan high loss bakalan semakin besar juga biasanya pro player high loss ini bakalan selalu spam skill 2 nya untuk memanfaatkan keuntungan dari item Thunder belt jadi salah satu untuk salah satu cara untuk menghadapi high loss adalah dengan menggunakan hero burst damage jarak jauh terutama dengan hero penghasil burst damage yang berdasarkan HP ya itu lebih bagus hero seperti kari Claude itu bakalan bagus banget buat menghadapi high loss dan melompokannya dengan mudah kalian bisa bikin build item demon hunter sword untuk menghasilkan lebih banyak damage sebenarnya cara lain yang juga efisien kalian bisa menggunakan item anti-lifesteal seperti necklace of the range dan deadly blade kali ini bertujuan untuk membatasi kemampuan regenerasi dari high loss sebanyak yang kalian bisa tentunya dengan ini maka kalau high loss enggak bisa melakukan regen dengan cepat daya tahannya sebagai tank bakalan lebih lebih lemah dan sebentar yang kedua gusion kekuatan utama gusion adalah kombonya kalau kalian kalau dia berhasil mengenai kalian dengan skill satunya maka 90% dia bakalan berhasil melakukan kombonya dan melompokkan musuh dengan cepat nah pisau dari skill satunya ini adalah sumber utama demisnya semakin banyak pisau yang mengenai kalian maka akan semakin banyak limis yang akan kalian terima jadi kalau kalian berada terlalu dekat dengan gusion maka akan semakin mudah dia melancarkan kombo dan membunuh kalian 90% bahagia fusion ini akan memulai komponnya dengan melancarkan skill satunya supaya mengenai target jadi salah satu cara menghadapi gusion adalah kalian bisa selalu coba buat melakukan gerakan yang bikin dia bingung dengan begitu maka kemungkinan besar skill satunya bakalan beset dan dia nggak jadi melancarkan serangannya kemungkinan terbaik untuk menghindari kombo busan adalah dengan cara kalian menggunakan skill des atau flicker sesegera mungkin sebelum pisaunya atau dejernya mengenai kalian dan ini bakalan membutuhkan sedikit timing dan presisi yang tepat tapi kalau kalian berhasil melakukannya maka kalian bisa membalikkan keadaan berikutnya ada lolita kayaknya sekarang ini lolita bisa sangat diandalkan dan berguna banget untuk meng-counter banyak hero itulah salah satu alasan kenapa sekarang banyak yang pakai lolita silnya bisa menahan apapun yang berbentuk serangan projectile baik itu basic attack ataupun serangan dalam bentuk projectile atau skill yang berbentuk tembakan semuanya bisa di blok jadi yang pasti lolita ini bisa meng-counter semua hero yang mengandalkan basic attack dan jarak jauh dan juga skill tembakan jadi cara meng-counter lolita ini adalah salah satunya dengan memancing supaya dia menggunakan silnya diwaktunya salah dan juga cara terbaiknya adalah dengan menggunakan hero-hero yang punya efek knock-up karena efek knock-up ini bakalan menghilangkan shield dari lolita jadi hero dengan kemampuan single target area of effect yang punya efek knock-up harus ada dalam tim kalian kalau berhadapan dengan lolita kalian bisa menggunakan hero seperti Gwenevere Chou, Gatot, Kufra, Tigreal pokoknya hero-hero yang punya efek knock-up ini bakalan sangat membantu kalian untuk menghadapi lolita masih dari roll tank Belerick juga sekarang jadi salah satu tank yang sangat mematikan efek town dan demisnya benar-benar bisa mengganggu kalian saat tim fight selain itu juga dia punya pertahanan yang sangat tinggi dia bisa menahan serangan dari banyak khusus sekaligus dalam waktu bersamaan dan meng-counter mereka juga dalam waktu yang sama tapi dia ini punya satu kelemahan fatal yaitu skillnya punya sedikit delay yang mana dengan ini maka musuh akan lebih mudah untuk menghindar kalau mereka punya skill dash yang cepat jadi satu-satunya cara adalah cobalah kalian untuk selalu mengatur jarak dengan Belerick dan selalu bergerak supaya kalian nggak kena skill dari Belerick ini juga selalu cek position yang kalian jangan serang Belerick kalau teman tim kalian punya HP yang rendah itu sama aja kalian bikin rekan satu tim bunuh diri berikutnya ada si Granger yang lagi OP-OP nya satu counter Granger yang paling apuh dan terbaik ini adalah Lolita dia bisa dengan mudah menahan serangan skill Granger dan menghalau semua serangannya dengan dan sial tentunya baik itu basic attack nya maupun skill satunya dan semua eh utinya semuanya bisa diblok oleh Lolita efek slow dan stand dari ulti Lolita juga jadi bonus tambahan untuk menghadapi Granger dan semua rekan satu timnya Bruno nah kalau hero yang satu ini satu-satunya cara untuk counternya adalah dengan melakukan band dan yang terakhir kita punya kombinasi mode one-one dan karya yang juga sekarang masuk ke meta kenapa kita gabungkan dua hero ini dalam satu pembahasan karena sebenarnya mereka punya beberapa kesamaan yang pertama keduanya bisa menghasilkan damage yang nggak bisa dihentikan oleh item apapun yaitu mereka punya kemampuan true damage dan bisa laluasa menyerang musuh untuk kari ini dihasilkan dari pasifnya dan item golden stuff kalau untuk one-one ini berasal dari skill ultimate nya dan demon hunter sword keduanya sama-sama nggak bisa diundung nih jadi gimana nih cara meng-counternya sebenarnya cara-caranya cukup simpel dan efektif kalian hanya perlu pakai hero-hero yang bisa melakukan burst ke mereka dari jarak yang jauh ya sebelum mereka sempat menyerang kalian tentunya ya tapi meskipun begitu kalian enggak boleh hanya mengadalkan satu player untuk melakukannya kerjasama tim adalah secara terbaiknya dan berikut adalah beberapa tips build item yang bisa kalian gunakan untuk meng-counter build item musuh yang pertama untuk physical attack item yang sering digunakan adalah Blade of despair dan Hunter strike keduanya sama-sama menghasilkan psikal attack yang sangat besar Nah kalau kalian main tank atau fighter maka untuk mengurangi efek dari kedua item ini kalian harus bikin item yang meningkatkan armor atau pertahanan kalian item seperti Blade Armor dan Dominion Ice itu adalah yang paling punya armor tertinggi dan bisa dengan mudah mengurangi efek psikal dari kedua item tadi sama halnya juga kalau kalian lihat musuh udah pakai build armor tadi ini bukan berarti kalian nggak bisa mengatasinya maka kalian bisa meng-counternya kembali dengan item penembus armor terbaik seperti Malefic Roar contohnya Nah kalau untuk magic biasanya ini item magic yang yang paling sering digunakan adalah holy crystal dan bloodwings keduanya menghasilkan magic damage yang sangat tinggi dan bisa melumpuhkan kira-kira empuk dengan sangat mudah dan kalau kalian pakai tank atau fighter maka untuk mengurangi efek dari kedua item ini adalah dengan bikin item magic resisten item seperti Athena shield dan oracle ini bakalan menghasilkan magic resisten dan HP yang sangat tinggi dan ini bisa dengan mudah mengurangi kedua item mengurangi efek kedua item yang kita sebutkan tadi sama halnya kalau kalian ngeliat punya musuh udah bikin item magic resisten maka kalian bisa meng-counternya kembali dengan menggunakan item magic penetration seperti divan glass contohnya item ini bisa dibilang punya efek magic penetration paling tinggi dan sangat tinggi sekarang ini sedangkan kalau musuh punya item yang meningkatkan regenerasi HP kayak hash cloud Sky Guardian dan concentrated energy maka kalian bisa menguranginya dengan item pengurangan healing kalian bisa bikin item anti-heal untuk mengurangi efek heal musuh tersebut yaitu necklace of the range untuk hero-hero magic dan deadly blade untuk hero-hero psikal nah oke teman-teman itulah tadi sedikit pembahasan tentang cara mengenai counter hero meta dan juga counter hero eh counter build item rawat lawan yang bisa kalian gunakan di meta sekarang ini terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.